Bang udah liat daftar 121 produk yang diharamkan MUI belum? Menarik nih Akhirnya keluar juga ya listnya Ini yang sih tunggu-tunggu dari kemarin Kita liat listnya Ada Pepsoden Pons Unilever Tapi ternyata Ini HOAX Nih MUI bilang Daftar produk untuk diboykot yang beredar di internet itu tidak benar Kominfo juga bilang Kalau daftar ini HOAX Karena faktanya MUI gak pernah ngeluarin daftar boykot sampai detik ini Berarti kita harus hati-hati nih Jangan sampai kemakan HOAX Karena bukan cuma kita yang dirugikan Tapi juga karyawan yang kerja di brand-brand ini Kasian kalau mereka harus kehilangan pekerjaan Padahal mereka gak ikut dukung penjajahan Kita harus periksa secara teliti Apapun informasi yang kita dapet Cara paling gampang Kamu bisa cari BDS Movement Itu sumber yang valid dari Palestina Dan brand-brand yang kita sebut tadi Kepepsoden Pons Unilever Bahkan gak ada di list itu Nah yang bikin list ini juga harus hati-hati Karena secara teknis ini menyebar HOAX Bicara dengan pasal 28 ayat 1 UU ITX Hukuman maksimal 6 tahun penjara Dan denda maksimal 1 miliar rupiah Kalau menurut kalian gimana? Semuanya menurut pendapat kamu